Kalian lihatlah apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sampaikan, tapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Buat kalian, jangan pernah menghina orang, kamu tidak cocok bercadar, itu topeng, kamu topengmu aja itu, topengmu aja itu. Berarti kamu telah menghina Rasulullah, apa tuh cadar ini, 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 itu, ninja, bla 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 bla. Apa berhijab, siapin hati dulu lah baru berhijab. Umi ini bukan merasa yang paling baik, Umi tidak pernah merasa diri Umi itu orang yang baik, karena Umi punya masih banyak kesalahan dan masih jauh banyak kekurangan. Assalamualaikum sahabat-sahabat, Umi dan Diais. Jadi, Umi hari ini, lagi duduk-duduk, tunggu buka puasa, alias ngebugurit, ya kan. Umi suka duduk di sini karena suasananya adem, tentram, dan bikin tenang dan nyaman juga. Jadi, Umi lagi baca-baca Al-Quran nih, doain Umi satam ya, bulan puasa ini, karena bulan puasa kemarin Umi gak satam, karena baru siap melahirkan gitu. Umi satam, setidaknya satu kali satam aja, Alhamdulillah ya kan. Orang Umi lagi ada baby gitu. Ini adalah lokasi, Umi sering duduk di sini, sering adem, sering tenangkan pikiran. Tempatnya adem, inilah pemandangannya. Ini, karena ini agak mendung. Ini dia. Jadi, Umi lagi baca surah Al-Mu'minun. Ini surah kesukaan Umi. Jadi, pas Umi teringat kemarin tuh, pas dipondok Umi ikut ujian, Umi pilih surah Al-Mu'minun. Umi ingin sampein ke kalian, jangan lihat siapa yang nyampein. Tapi, lihatlah apa yang disampaikan, jangan kalian nanti. Jika ada seseorang, dia pernah berbuat salah, tetapi menyampaikan suatu kebaikan, tapi malah kalian celah gitu. Masa ngomong gitu, kamu ini, ya, bla 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 lah ya kan. Jika seseorang itu pernah buat salah, lalu dia menyampaikan suatu kebaikan, tapi malah kalian celah. Itu tidak benar gitu. Jadi, Nabi pernah bilang, kalian lihatlah apa yang mereka bicarakan. Apa yang mereka sampaikan, tapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun dia anak kecil, orang besar, orang mabuk, orang ini. Tapi, dia kalau menyampaikan, satu alif aja mengajarinmu atau satu kebaikan untuk umat itu adalah gurumu. Ya, seperti itu. Dan, banyak juga sih yang bilang gini, rugi kamu bercadar, rugi kamu menutup auratmu, rugi kamu abla bla bla. Sedangkan kamu gini, 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 gini. Sedangkan kamu gitu, gitu, gitu. Sedangkan kamu tidak begini, tidak begitu. Nah, Umi juga mau kasih tahu penjelasan atau opini atau fakta-fakta tentang orang bercadar ya. Ada sedikit atau malahan banyak orang yang mengira orang bercadar itu harus bersikap 100% bagus, tidak ada salah. Itu salah besar, karena orang bercadar itu kan juga manusia, gitu. Dia punya kesalahan dan dia punya karakter, dia punya prinsip. Mungkin di lingkungan dia itu, prinsip dia itu tidak sesuai. Makanya, dia dibilang, kamu masa bercadar, kamu masa gitu, kamu bercadar, kamu masa gitu. Malah, dia dituntut untuk berprinsip seperti yang dia pengen, gitu. Itu salah. Misalnya, orang bilang, rugi bercadar kalau kamu gini, rugi bercadar, enggak, kalian tuh salah besar. Mereka tidak rugi. Setidaknya, mereka misalnya melakukan satu kesalahan, mereka tidak melakukan dua kesalahan. Karena, apa dua kesalahan ini? Dia menutup auratnya. Misalnya, mereka melakukan dua dosa, satu dosa tidak menutup aurat, satu dosa membicarakan orang lain, atau suatu dosa kesalahan. Misalnya, orang bercadar ini melakukan satu kesalahan, tapi dia mendapatkan dosa buat kesalahannya aja. Dia tidak mendapatkan dosa dalam menutup auratnya. Dan orang ini, orang yang menuntut seseorang ini, kamu harus gini loh, kamu kan bercadar, masa kamu gitu sih, gitu. Dia itu, mengkomen atau membicarakan orang lain, itu dia udah berbuat satu kesalahan. Lalu, auratnya terbuka dan tidak tertutup. Tertutup, berarti dia melakukan dua, dua kesalahan. Ya, jadi begitulah. Jangan kalian pernah menghina seorang bercadar. Rugi kamu bercadar ya, kamu tidak pantas bercadar. Berarti dia menghina istri-istri Nabi, dia menghina sunahnya Nabi, ya gitu. Karena istri Nabi itu juga manusia. Mereka itu juga punya kesalahan, tapi mereka juga menutup auratnya, gitu. Karena kalau di Arab sana tuh, semua orang dulu tuh, karena sekarang aja ya, banyak, gak bercadar dulu tuh, banyak orang bercadar juga. Intinya buat kalian, jangan pernah menilai atau menunjukkan sesuatu hal yang kalian tidak tahu. Jangan kalian menginjak seorang. Bahkan diri cara kasarnya kita bilang, berilah depan kaca. Apa kalian sudah perfect? Apa kalian sudah tidak melakukan kesalahan? Sehingga kalian menghina manusia yang lain? Sehingga kalian menginjak kesalahan orang lain? Jika ada manusia yang salah, jangan salahkan pakaiannya. Jika ada manusia yang salah, jangan salahkan kebaikan yang dia buat, gitu loh. Karena sifat manusia ini gak mungkin terhindar dari masalah. Sekalipun dia hiayi, sekalipun dia ustazah, pasti dia punya kesalahan. Ke kalian, mahina si A. Dia bercadar, tapi sikapnya tuh kurang cocok lah, kurang pas. Karena kan gini loh, dia itu punya prinsip, punya karakter tersendiri. Dan umi yakin, setiap orang itu punya prinsip dan karakter berbeda. Mungkin dia tomboy, mungkin dia agak kasar, ada yang karakternya keras, ada karakternya lembut. Jadi orang bercadar tuh tidak bisa dipaksa. Biar lembut semua, tidak bisa. Itulah dia, itulah dia. Kita tidak bisa menuntut orang itu. Kamu harus jadi ala. Umi ada satu ceritanya. Ada itu kawan Umi, dia cerita. Dia itu dipaksa pakai saudarnya bukan dari diri dia, tapi dari keluarga dia, karena keluarga dia agamanya kuat gitu. Paksa. Jadi abis itu, kawan-kawan dia agak tomboy gitu. Kan orang tomboy tau lah kayak mana, agak kasar gitu. Woi, kalau manggil gitu sih sama kawannya. Tapi kalau sama orang tua tau lah ya kan. Orangnya agak tomboy, tapi orangnya baik banget. Jadi ada orang, satu kelompok gitu. Malah mengejax atau menghina, bahkan mencela gitu. Eh, kau ini ya, kamu ini ya. Masa bercadar kelompokanmu kayak gini, 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 gini. Habis itu, ada guru kami, usahazah kami, menasehatin gitu. Umi ingat kali itu. Tidak ada manusia yang sempurna, sekalipun pakaiannya sudah sempurna. Tetapi, setidaknya dia sudah sempurna dalam menutupi pakaiannya. Jadi, orang yang ingin orang sempurna, sempurnakan dulu dirinya sendiri. Jadi, seperti itu. Buat kalian, jangan pernah menghina orang, kamu tidak cocok bercadar. Itu topeng, kamu topengmu aja itu. Topengmu aja itu. Kok gitu-gitu. Berarti, kamu telah menghina Rasulullah, telah menghina istri-istrinya. Apa tuh cadar ini, ini, ini tuh, ninja, bla 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 bla. Karena setiap manusia itu punya kekurangan. Apa berhijab? Hijabin hati dulu lah, baru berhijab. Gimana menghijapi hati? Menutup hati, gitu. Ada anggapan, menghijapi hati dulu, baru berhijab. Ingat ya, berhijab itu wajib. Nanti ajalah, nanti ajalah, nanti ajalah, nanti ajalah, nanti ajalah. Tidak, wajib. Kalau wajib itu, kalian tahu kan wajib itu gimana? Harus, harus kita berbuat. Mau, tidak mau, harus. Berhijab ya. Berhijab, menutupi aurat. Bukan membungkus aurat. Menutupi aurat. Jadi, buat kalian, jika ingin menghijapi hati, berarti kalian ingin menutupi hati kalian dulu. Baru kalian berhijab. Mana bisa? Setelah hati kita tertutup, kita akan berhijab. Kalian mau, tidak mau, harus berhijab. Karena itu wajib. Umi ini bukan merasa yang paling baik. Umi tidak pernah merasa diri Umi itu orang yang baik. Karena Umi masih banyak kesalahan dan masih jauh banyak kekurangan. Jadi, Umi hanya menyampaikan hal yang sepatah, dua patah yang Umi tahu. Karena Nabi pernah bilang, Sampaikanlah walaupun sepatah kata. Ilmu kita tahu. Jadi, Umi heran juga sih sama-sama orang-orang gitu. Jadi, kita doakan saja supaya mereka dapat hidayah. Bisa mengintropeksi dan menambah lagi ilmunya. Jadi, kita tidak bisa mengukur ilmu seseorang itu segini, 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 segini. Tidak bisa. Karena kita tidak tahu ilmu seseorang itu semanai. Karena ilmu itu luas. Nah, sudah cukup ya kita bahas masalah cadar-menyadar. Mohon maaf kalau Umi ada salah kata, salah perbuatan. Umi hanya ingin menyampaikan apa yang Umi tahu. Karena itu kewajiban Umi. Dan Umi mulai sekali lagi. Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Tapi lihatlah apa yang disampaikan. Dan ingat, jangan pernah mengejad pakaian orang lain dan menjatuhkan mental. Dan menghina pakaian orang lain. Ingat. Apalagi menghina orang bercadar. Kalau kalian mau kasih masukan atau menasihatinya, nasihatilah dengan baik. Jangan pernah mengejad topeng rugi kamu bertopeng gini. Hanya topeng gini itu, itu salah. Itu sangat salah. Ingat ya. Dan bilang, kamu tidak sesuai perbuatanmu dengan pakaianmu. Itu salah. Itulah yang Umi ingin sampaikan tadi. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Sekian dari Umi. Wabillahi tawfirullah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh. Wabarakatuh.